hai oke teman-teman semuanya kali ini kita akan service TV merek sub dengan kerusakan seperti ini gambarnya untuk warna hijaunya itu tipis ya jadi kurang enak dipandang jadi sudah sama-sama kita ketahui tadi gambarnya seperti itu teman-teman ya jadi untuk warna hijaunya itu tipis teman-teman dan ini sepertinya sudah pernah dikerjakan oleh teknisi lain dan kemungkinan yang besar memang hasilnya nihil karena yang dioprek itu di bagian metrik RGB nya saja karena untuk TV model sub-lg polytron tuh sebenarnya jarang ya kerusakannya itu di rangkaian metrik RGB ini walaupun terkadang ada juga makanya kalau teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini khusus TV TV yang saya sebutkan tadi jangan lupa cek ke emisinya untuk memastikannya seperti itu untuk mengukur emisi CRT teman-teman harus siapkan alat door CRT kemudian tester yang analog ya kemudian digunakan skala kali 1k dan kemudian soket kosong ini soketnya leher besar 9 pin sebenarnya ya 7 pin yang fungsi ya yang 9 tuh yang ujung dan ujung itu kosong sebenarnya hanya hanya ah NC ya tapi artinya not connection jadi tetap tujuh digunakan kemudian tempelkan ini kabel heater kalau pada alat door CRT ini kita gunakan tegangan yang 6V saja 6V AC batas untuk door CRT itu kalau saya maksimal itu hanya 9V ya kalau 12V kita nggak berani takutnya CRT nya malah tambah rusak parah oke kemudian ini adalah ground kita pasang di ground maksudnya ini yang alat door CRT nya satu kabel dipasang dipasang di ground jadi seperti ini ini tujuh pin ya pin satu dua tiga empat lima enam tujuh yang ketujuh ini ini ground yang kedua tiga ini adalah heater ya ini bebas hiternya 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 dibalik juga nggak masalah ini juga begitu kabel yang cipitannya merah ini untuk door CRT nya ini yang berhubungan langsung dengan PLN ini bebas dibalik-balik juga nggak masalah ya lalu kita nyalakan alat door CRT kita sementara kabel yang ini kita biarkan dulu ya dan hati-hati karena sudah mengandung tegangan listrik perhatikan dan biarkan untuk beberapa detik mungkin sekitaran 10 detik kan ya kalau udah 10 detik baru bisa teman-teman ukur emisinya skala kali 1k tempelkan prop hitam pada ground tabung ini yang ada cepitan merah yang tadi ini ground kemudian prop merah tempel pada setiap katodanya ingat katoda biru katoda merah katoda hijau yang ini G2 ya screen ini abaikan saja dulu kita akan ukur ini sudah lebih lebih dari 10 detiknya ini katoda warna biru perhatikan jarum tester naik dia di angka 9 kita gunakan sekalanya 0-10 ya untuk di angka 9 seperti ini ini terbilang emisinya masih cukup bagus ya karena minimal 8 kalau bisa memang sampai 10 atau mentok ya kandas ini adalah untuk katoda warna merah ini seperti ini mentok sampai kandas ya artinya masih sangat bagus kemudian di warna hijau dan ternyata masih bagus warna hijau nya hanya warna biru yang terlihat kurang sedikit ya nah sudah sudah kita ketahui lalu kita akan dor kita akan dor in katodanya satu persatu karena patokan yang utama adalah dari nyala lampu rador CRT kita kalau bisa menyala terang dan tidak redup dan tidak bergedip kedip artinya emisi CRT itu sudah oke ini kita ador katoda warna biru lampu berkelip-kelip lampu indikator dari alat door CRT ini ini menandakan banyaknya kotoran yang ada pada CRT nya jadi supaya nanti sampai bersih harus kita tunggu beberapa maniternya bahkan mau sampai jump ya tergantung kesabaran kita kalau mau hasilnya bagus harus sabar sampai sampai lampunya itu menyala dengan terang sekali dan tidak bergedip-gedip ini warna biru ya oke kita pindah ke warna merah jadi di warna merah lampu indikatornya itu padam teman-teman tidak nyala ya nah jadi ini tadi yang saya bilang jadi pengukuran emisi itu juga tidak menantikan 100% sebenarnya yang benar itu adalah emisinya itu harus mentok kemudian lampu indikator harus nyala terang itu baru bisa dijamin biasanya nah misi CRT itu sudah oke kita akan gunakan tegangan heater yang 9 pol ya karena kalau nunggu yang 6 pol ini lama kita colok 9 pol nah untuk 9 pol ini ini juga tidak boleh lama-lama hanya untuk colokan saja setelah itu balikkan ke 6 pol lagi jika bandel ulangi lagi lalu kembalikan lagi lalu kembalikan lagi lalu itu menyala dengan terang nah seperti itu ya jadi kita akan kerjakan ini seperti agak lama jadi harus sabar ya kita akan kerjakan sampai nanti hasilnya bisa menyala terang semua oke tunggu teman-temannya beberapa saat dan ternyata warna hijau juga sama teman-temannya dia tidak menyala lampu indikatornya jadi yang bermasalah adalah pin katoda hijau dan merah ya itu yang terutama jadi kita akan terus RT ini katoda hijau dan merah sedikit lama ini nah jadi ini sudah selang sekitar 1 jam lebih ya teman-teman dan lampu indikator alat RT kita sudah menyala dengan terang ini pada pin katoda warna hijau di luar lagi cuaca tidak bagus ya teman-teman ada kotir tapi tidak apa-apalah pelan-pelan kemudian ini kita pindah ke katoda warna merah dan lampu indikatornya sudah terang ini kita gunakan tegangan heater nampol ya dan ini warna untuk katoda warna birunya nah sudah terang semua ya ini warna hijau ini warna merah dan yang di pinggir sebelah kanan adalah warna biru kita lepas ini jepit merah yang satunya nih yang untuk dor siartnya kemudian kita akan ukur emisinya kita cek emisinya oke mentok untuk katoda hijau ini katoda merah juga mentok dan ini katoda biru juga mentok kandas ke angka 10 lebih ya jadi emisinya sudah bagus dan alat dor siart kita lampu indikatornya sudah menyala terang artinya sudah selesai dan kita akan lepas dulu alat dor siart kita dan kita tunggu dulu agar leher siartnya ini dingin ya karena kalau habis di dor ini biasanya dia akan panas nah kita tunggu untuk beberapa menit lalu nanti akan kita nyalakan jika ketika dinyalakan akan tampil mungkin beberapa salah satu warna maksudnya mungkin kehijauan atau ke biru atau kemerahan atau mungkin dia kabus gambarnya itu efek dari bekas kita dor siart ini ya jangan khawatir itu biarkan saja dulu kita matikan lagi tv-nya baru colokkan lagi jika belum didapati tampilan atau warna yang normal maka matikan lagi depan lagi seperti itu teman-teman biasanya dua atau tiga kali matikan atau depan tv biasanya akan normal kembali tv-nya yang penting itu tadi emisinya sudah oke dan lampu indikator alat dor siart kita sudah menyala dengan normal maksudnya ya kita akan tunggu beberapa menit jadi sudah dingin leher cft-nya teman-teman kita akan coba nyalakan tv-nya nah seperti yang saya bilang nah kalau pertama nyalakan itu nggak akan langsung didapatin warna normal ya kita butuh beberapa kali nyalakan karena memang seperti itu prosesnya kita nyalakan lagi ulangi lagi ulangi lagi sukai lagi hal sekali lagi hilang sekali lagi kemudian kita akan naikkan screen FBT nya karena ini sepertinya kurang naik sudah lumayan bagus kalau teman-teman ingin bagus lagi maka masuk ke share mode atau atur-atur dari warna juga bisa ini kita akan coba masuk ke warna kemudian ke share mode ini sudah lumayan lebih bagus dari tadi perhatikan warna hijaunya sudah muncul kalau ingin lebih bagus lagi bisa atur dari share mode atau dari menu karena kita buat remaja joker kita cek dulu kode remaja jokernya nah sudah kodenya tadi 136 sudah masuk ini kita tekan menu kita bisa sedikit atur ya dari white theme kita ganti ke warna biru kita atur ke biru lebih condong ke biru nah lebih enakan sedikit untuk color bisa kurangin kita tambahin terserah selera kita masing-masing ya kemudian kontras kita kurangin sedikit biar jangan terlalu putih oke oke ya jadi seperti ini sudah lumayan untuk selanjutnya kalau kurang maksimal lagi bisa masuk ke share mode ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi kalau sudah dilakukan pengodoran kalau masih gelap boleh putar screen FBT nya untuk naikkan tegangan screen supaya gambarnya lebih bagus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax